Nah maka saya bilang sama istri, kita akan buat metode yang berbeda. Mohon maaf Ibu, seminar bisnis, seminar apapun seperti ini, minimal 50k, 50 ribu kita bayar. Free di sini, semua kita cover. Nilai manfaat tadi, sukses bersama. Saya nggak mau sukses sendirian. Oke nanti slide-nya loncat-loncat nggak apa-apa. Nah jadi lanjut, Ustaz Dwi. Ya apa yang cepat dan tepat? Gini, apa yang cepat dan tepat itu Ibu kalau franchise misalkan sosis atau ayam. Masih goreng nggak? Masih. Masih nyiapin kompor? Masih. Masih nyiapin macam. Kalau Dawat ini nggak pakai masak, nggak pakai nyalain kompor, nggak pakai apa-apa. Cup-nya, sedotannya, es-nya, Dawat-nya. Sampai nganternya kami, sediapin. Dan Ibu nggak perlu bayar apa-apa. Jualan satu Dawat, satu gelas Dawat, satu cup Dawat, Ibu udah dapet, Bapak udah dapet 1.500 rupiah. Nggak mikir besok bayar franchise, nggak mikir balikin modal, nggak. Ya monggo nggak mikir beli bahan malam tinggal tidur nyenyak, nggak perlu mikirin masak gitu loh. Ya, karena ada tim produksi kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menyediakan bahan itu. Nah, kira-kira, ini masih disebut susah atau nggak bisnisnya? Tidak. Hah? Ya, kalau seandainya ini sampai susah, masih disebut susah, saya bingung. Model apa lagi yang saya harus tawarkan kepada umat ini gitu loh. Iya kan? Bob, ya isinya ini bukan hanya keranjang ini. Ada termosnya, ada stereofonnya, ada gucinya, ada kendinya. Ya, semua kita kasih. Bayar nggak? Nggak. Nyicil nggak? Nggak. Nggak ada. Semua monggo, silakan. Atur tempat yang baik, cara jualan yang baik, jemput resiki yang baik. Kami cuma minta baca solawat 100 kali sebelum jualan. Buat apa? Buat download berkah dari langit. Buat download malaikat biar nemenin kita jualan. Jualan, buat download biar rahmat-rahmat Allah dampingi kita. Buat download siapapun yang minum, dawat kita ngerasain ketenangan batinya, ketenangan jiwanya. Yang tadinya sakit minum dawat jadi sembuh. Ada kisah kan kita udah buka nih 25 lapak di Samarinda. Ada orang kena PHK, Pak. Hari itu dia kena PHK pulang dari perusahaannya, mampir duduk di salah satu lapak dawat. Juragandari. Duduk, Mas, dawat. Ambil bercucuran air mata, dia cerita dengan pelapak itu. Minum segelas, dua gelas, tiga gelas. Selesai semua masalah dia, Bu. Dimuntahin semua di situ. Dia bilang, Mas kok saya betah sih duduk di sini? Apa sih rahasianya? Dia bilang. Ya kami gak ada orang siapa-apa. Yang apa? Sistem kita cuma disuruh baca solawat aja. Mudahannya minum. Kalau ada problem bisa selesai. Kalau ada penyakit bisa sembuh. Kalau ada hutang bisa lunas. Dan macam-macam. Kita nih, doain aja orang-orang. Ibu doain orang, bayar gak? Enggak. Dapat pahal, dapat kebaikan. Itu aja kami minta. Sama inna fatah nalaka fatha mudina. Yaitu kita minta inna sesungguhnya fatha, kemenangan, kesuksesan, keberkahan. Inna fatah nalaka. Atas kita, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah. Insya Allah sukses. Saya bilang kalau 1.500 dapatnya 100 cup sehari, udah 150 ribu, tanpa kena cas apa-apa. Ya kalau ada energi yang keluar, ya anggap aja itu olahraga. Kalau ada duduk-duduk agak capek sedikit, dia daripada ngelamun, muterin aja tasbek, solawatan lagi. Saya bilang sama istri, dia minggu pertama waktu jualan dulu, di Samarinda sepi. Nah, kira-kira untung gak? Belum buka tuh lapak, kamu udah untung. Kok bisa? Satu solawat dikonversi kebaikan sama Allah 10. Ayo. Kalau seandainya ada seribu lapak, setiap lapak baca seratus solawat, seratus kali sepuluh kali seribu, sepuluh juta solawat bergema di Indonesia setiap pagi. Allah lebar. Apa enggak rahmat Allah itu turun? Udahlah kita enggak usah mikirin politik, yang macem-macem, udah kita buat yang baik aja. Nanti Tuhan yang bantu selesaikan masalah di Indonesia ini. Makanya Bapak-Ibu harus semangat baca solawatnya. Jangan sampai, alah, kan Ustaz gak tahu, kan manajer gak tahu, kan ada yang tahu, kalau buku baca solat itu terkaga. Silahkan, saya juga enggak larang. Tetapi Ibu Bapak akan merasakan keterkutusan rahmat. Dan itu sudah terjadi dengan beberapa pelapak yang berusaha untuk tidak melakukan itu. Walhasil, betul-betul disepikan Allah, dibingungkan Allah, dan lain sebagainya. Datang dia ke kita, kenapa penjualan saya sepi? Karena kamu, hatimu sepi daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya udah merasa Pak, sekarang ketemu siapa saja, kayaknya cuan aja bawaannya gitu. Tepok tangan ini, gak jadi duit. Gimana rasanya dibuka omoh gitu, keberkahan-keberkahan. Itu gak bisa ketemu orang, jadi duit. Gak bisa ketemu orang, jadi duit. Kita sendiri yang takut-takut gitu. Ya Allah, ini banyak banget nih peluang ini. Ini anak saya yang nampingin saya, kalau di Samarida, namanya Satrudini. Mobil saya yang pegang, tempat saya yang pegang, dia yang kelola. Dia tahu persis bagaimana duduk-duduknya saya di warung kopi itu jadi duit gitu. Duduk doang. ngobrol-ngobrol bulan, saya di kantong ini dapat 15 juta, 20 juta gitu. Menhalal itu, karena bukan nipu, bukan nodong. Saya bilang, ya Allah tolong. Nah, makanya saya pengen duit-duit yang saya dapat itu, ayolah kita bagi rezeki ini sama-sama lah. Nah, lanjut. Ayo putus ya. Yang apa-apa sambil itu nyiapin. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah filosofi saya membuat bisnis karena saya kasihan dengan beberapa kawan saya yang dihajar oleh franchise-franchise. Ada yang teman saya, yang sekarang jadi pelapak, jadi juragandai. Ustaz, saya dulu, kebab itu modalnya 21 juta. Beli botnya, beli apa, mesin, dan segala macam. Jalan satu bulan, rame banget Ustaz yang tanya. Tapi saya hitung-hitung gak bebe juga. Dua bulan gak bebe. Tiga bulan tutup, Tugerobanya kalau Ustaz mau. Bilang, buat apa sih? Gitu, kan? Udah sekarang gak salah ya. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang jualan itu. Tapi ini konsep saya, saya ingin bahwa udahlah janganlah. Kasianlah orang-orang yang mau dagang, usaha, kita kasih aja.